Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmat Uthihar PD dengan NDBN 0013129104 Saya merupakan salah satu dosen pada Akademi Komunikas Negeri Aceh Barat Dengan bidang ilmu pendidikan bahasa Indonesia Saat ini saya dikepatkan di program studi D2 Instalasi dan Pemeraan Jaringan Distrik Mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Indonesia Dan tata tulis laporan ilmiah Pada kesempatan ini izinkan saya membahas mata kuliah yang saya ampu Mata kuliah bahasa Indonesia bubobot 2 SKS Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai materi mata kuliah bahasa Indonesia Saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah bahasa Indonesia Mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib umum Pada Akademi Komunikas Negeri Aceh Barat Yang harus diambil oleh mahasiswa semester 2 Yang terdapat pada semester 6 Mata kuliah bahasa Indonesia Membekali mahasiswa dengan wawasan pengetahuan dan wampuan berbahasa Indonesia Pengetahuan tentang bahasa Indonesia meliputi hakikat bahasa Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Serta pemahaman terhadap kaedah kebahasaan bahasa Indonesia Keterampilan berbahasa Indonesia yang akan dimiliki mahasiswa adalah Kemampuan yang bersifat reseptif, membaca dan menyimak Dan kemampuan bersifat produktif, membicara dan menulis Secara khusus, ketampilan menulis yang dipelajari berupa Ejaan, kalimat, paragraf, teknik pengundipan dan teknik penyuntingan Bertujuan agar mahasiswa dapat menulis karya ilmu sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia Berdasarkan deskripsi singkat mata kuliah bahasa Indonesia Terdapat 8 tokoh bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa Yakni 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia 2. Keterampilan berbahasa 3. Ejaan yang disempurnakan 4. Kalimat 5. Paragraf 6. Teknik penyuntingan 7. Teknik penelisan daftar bussaka 8. Teknik penyuntingan kesalahan berbahasa pada karya ilmiah Untuk mencapai tujuan pembelajaran Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning Dengan penekatan induktif, metode ceramah, tanya jawab, diskusi Selain itu, saya juga menggunakan penekatan pembelajaran kontekstual Dengan tujuan memantu resen mengaitkan antara materi Yang akan diajarkan Dengan situasi dunia nyata Dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka Model pembelajaran yang saya derapkan adalah Small group discussion Diskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa membentuk kelompok kecil atau diskusi antara mahasiswa dan dosen kemudian praktik Pertama sekali, sebelum menyampaikan materi, saya biasanya memberikan kontrak pekuliahan terkait tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini Deskripsi mata kuliah, capai pembelajaran, metode pembelajaran yang akan diajarkan Buku yang digunakan oleh mahasiswa serta yang terakhir adalah Keteria penilaian Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan Saya juga menyiapkan buku ajar bahasa Indonesia untuk keperluan tinggi vokasi Dalam edisi cetak ataupun daring yang saya bagikan di awal pekuliahan pada grup WhatsApp Ada pun interaksi pembelajaran dengan mahasiswa dilakukan dengan hybrid learning Yaitu dengan pengabungan antara pembelajaran tatap muka maupun secara daring Melalui media sosial seperti yang biasa saya gunakan adalah Zoom meeting, Google Classroom dan juga WhatsApp group Untuk jumlah pertemuan pada pukuliah bahasa Indonesia Dari atas 16 pertemuan Dimana pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester Terakhir untuk komponen nilai dan pemobotan untuk mata kuliah bahasa Indonesia Dari atas 20% nilai tugas, 20% nilai kuis, 25% nilai tes Dan 35% nilai ujian akhir semester atau UAS Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia Dengan materi kalimat efektif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang tahu materi berkaitan dengan kalimat efektif Terima kasih telah berkaitan dengan kalimat efektif Baik, selanjutnya ada yang tahu apa itu kalimat efektif Kalimat efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang hanya terdiri di atas satu klausa atau satu sutur pembelajaran Oke, yang berakhir, apa itu yang dimasuk dengan kalimat majimu Ya, sedangkan Kalimat majimu adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berkaitan sendiri sebagai kalimat yang lepas Klausa yang satu dalam kalimat majimu bukan merupakan bagian dari klausa yang lain Atau klausa yang satu bukan merupakan pengembangan dari salah satu fungsi yang ada dalam klausa itu Hubungan antara klausa yang satu dan yang lain dalam kalimat ini menyatakan hubungan koordinat Oke, sangat kuatnya saya, betul sekali jawabannya berkaitan dengan materi ibu lalu Hari ini, adik-adik sekalian, kita akan belajar mengenai kalimat efektif Kalimat efektif ini sangat penting untuk bekal adik-adik majimu sekalian dalam menyusun karya ilmiah Karena kenapa? Semua paragraf yang kalimatnya tidak efektif itu otomatis ya Kulisan kita akan sangat kacau Jadi, kita belajar ini, belajar bahasa Indonesia berkaitan dengan kalimat, itu kalimat efektif Keluarannya ya, adik majimu mampu menyusun kalimat dengan menggunakan kalimat efektif Kita lihat dulu secara penelitian, kalimat efektif pada intinya apa yang kita tulis Itu sama persis dengan orang baca Kita mau tulis tentang, katakanlah, peristiwa A Jadi, kalimat yang digunakan di dalamnya itu harus efektif Jangan sampai apa yang kita tulis, orang lain itu tidak bisa memahami Dan banyak sekali, adik majimu mampu sekalian tulisan yang kadangkala kita baca Kita tidak tangkap maknanya Sebagai contoh, seperti media sering ini, katakanlah, media lontar yang Sifatnya, dari, itu ya, hampir 70% tulisan yang disebut tidak efektif Inti dari kalimat efektif ini, apa yang kita tulis harus dipahami dengan gunakan oleh pembaca Jadi, mahasiswa-mampu sekaliannya Dua jenis, kalimat efektif Kita berbicara juga harus Sama menggunakan kalimat efektif Karena, yang terangkala berbahasa itu Ada terangkala reseptif Yang hanya sedang menerima Berupa Menimak dan membaca Kemudian yang paling berbicara, kita sebagai mahasiswa Dan kami juga sebagai resept itu Terangkala berbahasa yang sifatnya Produktif Berarti, berbicara dan berbicara Dua penampilan ini yang harus dikontokkan Ayo, kita lanjut lagi, materi berkaitan dengan kalimat efektif Secara kalimat efektif ini cuma dua Pertama, secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan berbicara Atau berbicara Jadi, gagasan kita Ketika kita tuangkan Itu harus menanggi Pak Adi oleh para pemaca Selanjutnya, kedua Sanggup menimbulkan gagasan yang sangat Tepatnya dalam pikiran pendengar atau pemaca Seperti yang diperkinkan oleh pembicara atau berbicara Jika kalimat ini tidak efektif Keluarannya dia Terjadilah paratan yang tidak konsisten Kita mengulang A Kemudian, selanjutnya I ke B Ini adalah hal-hal sekalian Kalimat efektif ini Ya, sebagai fondasi Bagi kita untuk selanjutnya Dalam mengusun Ya, berupa paragraf Karena tidak ada lagi Sebelah kalimat paragraf Kemudian wacana Lahirlah berupa Jadi, kalimat efektif ini Jadi, pada resipnya ada tiga 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 efektif yang informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu berisi hal yang kokoh tidak perlu dilip, mudah disampaikan dengan jarak sederhana kalianlah berkongsi di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan PT Grand Show industri yang berdiri pada tanggal 23 Maret 1995 oleh Bapak Suwakon Marduk Dihardo yang berlokasi di Jalan Sosial Barat beda gak kalimat yang pertama dengan yang kedua? oke, bagaimana perbedaan yang ada di penelitian sekalian? oke, yang pertama gue, kita tidak paham benar-benar karena yang benar-benar baca kemudian, dari struktur kalimatnya, ada yang beda gak? ya, beda ya, ini langsung ditempatkan berupa suciknya di awal berdasarkan kerja, berupa kalimat berlangganya PT Grand Show industri diberikan oleh Bapak Suwakon Marduk Dihardo lihat yuk, pada tanggal 23 Maret, sampai 25 sampai 75 dan berlokasi di Jalan Sosial Barat dan bertahun-tahun itu, berbeda mahasiswa sekalian, ketika menulis kita mau bilang apa, yang penting aja kita tulis kemudian, yang kita kalau lalu tulis yang kita bicarakan karena kalau ya seperti ini, kita lalu belajar untuk lagi kita lalu belajar untuk melihat, sehingga waktu menulis pun yang baca gak paham pernah gak Dihardo Maswa baca tulisan yang sampai 5 kali gak paham? ada ya kalau kebanyakan ku, yang bisa ketanya-tanyi di media online tidak banyak tapi ya kalau di Aceh Maret sendiri, ada beberapa yang yang dia melihat dulu atau dia apa Aceh Maret, mungkin di dalamnya ku tinggal sekalian kita baca, tidak paham karena rasanya tidak baik, selanjutnya kita lihat tepat nah, tepat ini ya, informasi yang ingin disampaikan dalam kalimat ku harus begitu ya katanya ku benar sehingga diuntukkan kegeliat kegeliat nah, kita lihat disini eee oke, coba dibaca satu yang kalimat atasnya yaitu yang salahnya coba Cahayunan kegeliat pusat atau kegeliatan daerah akan memberikan tanggalan dan fasilitas khusus kepada Berser yang mendalami dan mengembangkan kegeliatan daerah kere-kere kere-kere kawan-kawan pertama ini apa yang susah kita pahami tidak cepat ya tidak cepat dia mau bilang ini kapan kere-kere bisa menyebabkan kita ubahkan kegeliatan daerah bisa maksudnya ya, di tulisan pertama kan menggunakan dua kata yang sama yang dipokus pada kata yang jadi di tulisan itu tidak diberikan dua kali mati dua kata yang sama seharusnya yang akan diubah adalah seperti ini diubah di test baru ya boleh diubah dikati jadi kalau diubah di test yang baru dosen yang mendalami dan mengembangkan kita ilmu dosen yang mendalami dan mengembangkan kita ilmu dosen yang mendalami dan mengembangkan kita ilmu itu diberikan anggaran dan fasilitas khususnya oleh pemerintah besar atau pemerintah daerah untuk mendalami ilmu yang lantai ini 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 misalnya vansilitas anggaran dan vansilitas khusus akan diberikan oleh pemerintah bagi bersen yang mendalami ini 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 banyak sekali ini ketika kita buat dari mana itu menjadi efektif ini ini ibaratnya seni lah kalau dalam membicarakan itu seni metolika kalau ini seni semendis jadi ya bagaimana itu membiasakan semendis karena kalau yang tidak terbiasa ya susah selanjutnya kita lihat yang jelas ini kalau yang dimasuk dengan kalimat efektif jangan lupa kejelasan dia kalimatnya jelas suku yang lengkap kemudian yang di dalam sukunya memudahkan orang memahami makna yang terkandung sehingga orang yang membaca tulisan kita ini tidak terbiasa jadi masuk dengan boi jelas baik kita lihat contoh yang tidak jelas oke terbiasa penjualannya oke yang benar ya siap jangan berdasarkan analisis dan maksudnya promosi yang boleh dilakukan dan ketika takut mempunyai promosi mendiriki pengaruh penjualannya oke jadi baik sekalian disini apa yang menjadi cerahkan sarang di kalimat yang pertama ini yang mana yang berubah yang tidak jelasnya ke bagian baik ya dipakai kata bawah dalam ya ini nah ini ini selain ini saya bilang untuk kata tugas kata depan di ke dalam daripada tidak pernah dipakai diawakan rumah itu juga kalau di posisi ini ya dilakukan promosi yang seharusnya itu jadi yang dibuatnya ya berdasarkan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan kita lagi-lagi saya katakan kenapa kalimat kita tulis ini karena jenuh budaya kisah jadi tiba-tiba di awal kalimat sudah pakai kata dan dan hari ini aku telah punya tanpa yang dimasuk dipakai kata dan itu karena budaya kita ya budaya cukur jadi selanjutnya ini kehematan ini yang dilakukan ini apa apa yang buruk jadi kalimat yang disampaikan di dalamnya itu usahakan jangan yang sama bisa hari kita kuliah bangsa indonesia hari Rabu kita kuliah bahasa indonesia Rabu ini ini karena itu rata umum dan kata khusus digabung menjadi satu nah itu rata banyak kemudian penghargaan dapat diberikan dengan bentuk tanda jasa kenaikan pangkat istimewa uang piagang dan bentuk penghargaan lain kita baca ini kemudian kita lihat yang boleh pemberian penghargaan dapat membentuk tanda jasa kenaikan pangkat istimewa uang piagang dan bentuk penghargaan lain jadi inilah perbaikan daripada kalimat yang usulnya kehematan intinya yang saya katakan kalimat efektif yang menghubungi usul kehematan jangan pernah pakai kata khusus dan kata umum misalnya ikut kuliah berakhir ini bulan April ini langsungnya dihubungi sampai April ini tidak perlu tukar bulan kata khusus tapi perlu dinyanggak ini maizwa sekalian poin kehematan ini tidak berlaku pada hal-hal tersebut contoh pada berita acara misalnya hari ini telah dilaksanakan sidang ujian akhir mahasiswa pada hari tanggal harus dihubungi pula karena itu pencualian dalam untuk berita ajaran satu lagi yang ada pencualian berusur ke penyematan dalam nasib perusahaan pengadilan misalnya sudah dipersangka satu kemudian dilipuat lagi dalam bentuk kata tidak boleh karena punya bentuk tersediri ini poin kesejajaran sejajaran ini misalkan bentuk yang digunakan dalam kalimat harus paralel sama atau sejajar ataupun paralel tadi bisa lihat di misi misi kampus kita misalnya untuk misi satu menghasilkan dua menyelenggarakan bentuk paralel dari kedua lainnya yang lupa Pancasila satu ke Tuhanan kedua kita dipakainya ke yang itu merupakan paralel dari segi baik 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 edik maizwa sekalian untuk memudahkan edik sekalian memahami materi kita akan coba latihan berkaitan dengan kalimat yang tidak efektif jadi edik maizwa sekalian membuat 10 kalimat ini menjadi kalimat efektif oke kalau dibuat sendiri saya rasa agak sulit dan kita harus bekerja sama mungkin kita lagi satu kelompok jadi kita merupakan bisa buat 3 kelompok baik silahkan jadi maizwa buat kelompok untuk mengerjakan lantian ini baik jadi maizwa sekalian saya rasa tidak begitu susah cuma tertantang untuk mengerjakan latihan kalimat efektif ini baik silahkan nomor 1 dan nomor sampai nomor 3 kelompok ini yang harus menjawab yang pertama terus meningkatkannya pemerintah terhadap produk kertas memaksa industri kertas menambah produksi dan meningkatkan oke kenal ada yang berita ngapan kenal gak jawaban dari dimana betul baik yang kedua yang kedua berdasarkan cara pengobatannya pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan oke kenal ya jadi intinya dia bilang dulu ya ada yang pengobatan tradisional dengan pengobatan dan yang tidak menggunakan pengobatan selanjutnya apa lagi yang ketiga rumah antik milik seniman itu juga dijual dengan pengobatan oke benar ya jadi bukan rumah seniman antik ya tapi ya rumah yang antik milik seniman dulu di luar dua itu sudah cepat nomor jawaban nomor satu sampai nomor tiga selanjutnya nomor ini maka masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa berpindahan artis oke itu udah betul? benar gak? benar ini salah ya kita mau antara pulau A dengan pulau B cukup berapa jembatan satu aja kan jadi pakai dia kata tidak itu banyak yang salah seperti yang uji hipotesis jika hipotesis A di terima maka hipotesis B ditolak dalam bahasa Indonesia tidak boleh pakai satu usahnya kalau pakai tiga kalau pakai kata maka di akhirnya oke selanjutnya masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa berpindahan dan artis jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut oke selanjutnya pemberian penghargaan dapat berbentuk tanda jasa kenaikan kata istimewa uang piagam dan apa bentuk penghargaan lain coba di pulang pemberian penghargaan dapat berbentuk tanda jasa kenaikan kata istimewa uang piagam dan apa bentuk penghargaan lain oke benar ya saya sudah nanya sedikit ini makna dan atau ini seperti apa makna dan atau jadi pahami ini dimaksudnya sekalian misalnya pencuri itu karena ketahuan pencuri maka dia dihukum cabu dan atau di penjara selama 5 bulan yang dipahami dan atau ini bagaimana yang orang dipahami apakah dua-duanya dia dihukum dan dicambuk dengan penjara atau cuma satu nah bagaimana dua dan atau pencuri yang ketahuan melakukan aksi pencurian dihukum cabu dan atau penjara 5 bulan bagaimana yang orang dipahami tapi kalau terpenuhi dua-dua tidak ada masalah bagaimana karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji berdasarkan perjanjian berjaya utama kita ditangani sebelumnya oke nah baik jadi majuan saya saya rasa tepat semua kita berikan aku saya rasa untuk marteni kalimat efektif tidak hanya untuk tangan terkira untuk marteni hari ini ada yang ingin ditanyakan bagaimana bagaimana cara kita mengetahui bahwa kalimat yang kita buat itu sudah efektif atau belum sama ya mungkin sama pertanyaan tadi caranya ya kita harus memenuhi ciri-ciri kalimat efektif tadi saat kemudian ya titrik sederhana kalau saya berarti pernah di terkadang ataupun diajarkan juga bagaimana cara kita membuat menjadi kalimat efektif hari ini kalau kita baca dari atas ke bawah kalau ini tulisan kita itu mengalir otomatis yang kita anggap itu tidak salah caranya bagaimana kita balik kita baca dari bawah ya dari bawah kemudian dari paragraf ke atas karena ya kalau ini baca dari atas ke bawah itu mengalir 100% kewasannya itu sudah saya pribadi kalau membuat tulisan ya ada yang namanya proses kontemplasi karyaku di karyaku karyaku karena kalau sekarang kita tulis ya otomatis ya masih yang kita pikirkan itu sama disini dalam tulisan karyaku kita pendang karyaku karyaku baik ada lagi yang mau ditanyakan cari kami kan untuk yang cara kita buat menjadi karyaku ada kak lagi yang ditanyakan baik kalau tidak ada karyaku yang bisa kita bawa mengulangkan ini selalu mengulangkan ini perkuliahan kita bagi silakan yang ataupun disini dalam tulisan penduduk parah ini karyaku adalah kalimat yang dapat menimpatkan segi sesuai dengan nantikan yang diharapkan oleh penulis atau sebuah bicara artinya kalimat yang ditilih penulis atau bicara harus dapat digunakan untuk mengintapkan kelasan maksud atau informasi kewalaupun lain secara sehingga telah sejujurnya dipahami secara sama bagaimana di baca atau berima Oke, Pak Sariah untuk dipulang ini, kalau tidak ada lagi yang ini bisa nyata, waktu kita berbatas sekali lagi saya Pak katakan kepada diri saya, harap dipaca lagi buku yang sudah saya kesul, yang sudah dapat di grup nanti jalan itu pulang lagi, maksudnya kita berikan bagaimana kalau tidak, kalau berupa habalah, ini saya rasa tidak akan bergabung kalau tidak ada lagi, kita lagi sampai di sini, maaf dan tidak berhubungan, salam alam buku, rahmat umayi, pemerangkap dan berbahaya